Intro Ya baru saja tetangga saya Bertanya kepada saya tentang apa itu Omnibus Law ya Satu undang-undang cerita kerja yang baru saja ditandatangani oleh DPR Dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa Karena Omnibus Law ini merupakan ya undang-undang sapu jagat Artinya untuk memaksimalkan investasi yang datang dari luar Saya akan angkat jempol, jempol saya akan angkat dua jempol Kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 jempol Dan kalau ini nanti betul-betul keluar Akan sudah sebuah perubahan besar sekarang Dalam pergerakan ekonomi kita Dalam pergerakan kita membantu pijakan-pijakan Begitu itu nanti jadi keluar Saya tadi sudah bisik-bisik kepada Pak Petol Segar dan Pak Bulut ini Pak hati-hati Begitu aturan mengenai Sovereign Weapon kita dapat Karena bagaimanapun juga penciptaan kerja ini Sesungguhnya ditujukan agar supaya ada perubahan yang sangat mendasar Di dalam cara kerja kita Yang selama ini memang selalu mengikatkan diri Dalam pemikiran atau paradigma yang spiritualistik Sesuai dengan Pancasila Ketuhanan yang mahasiswa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Dan kemanusiaan yang adil dan berada Jadi dasar-dasar itu Tampaknya Sekarang diinterpretasi kembali Sehingga Negara melalui undang-undang ini Melepaskan Beberapa persaratan Yang lebih bersifat spiritual Dan bergerak pada Ya posisi yang lebih Materialistik Jadi yang dihitung adalah Seberapa besar jumlah investasi yang masuk Dan seberapa besar keuntungan Berupa finansial itu Yang dipercaya mungkin dapat mesejahterakan rakyat Hal itu sudah barang tentu Agak Sulit ya Menerjemahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan cara memberikan Kebebasan yang seluas-luasnya Pada Investor Dan juga Para Penguasa tanpa ikut campurnya Negara Di dalam urusan-urusan Yang bersifat tradisional Pembahasan rancangan undang-undang ini Hanya ketok saja Ketok saja Tidak ada diskusinya Ya Tidak ada diskusinya Lalu alasan yang ketiga tentunya Ya Rancangan undang-undang ini Kalau teman-teman baca Itu lebih banyak mengakomodir Kepentingan pebisnis Sedangkan kelompok-kelompok rentan Masyarakat seperti nelayan Petani Pekerja UMKM Sama sekali Tidak diperhatikan Hanya memberikan Legalisasi Ya Dekriminalisasi Terhadap Pebisnis-pebisnis Yang selama ini Melakukan perambahan hutan Itu yang terjadi Ya Bagaimana kita bisa menyetujui Rancangan undang-undang semacam ini Maka kita menolak Isu tenaga kerja juga Kita Minta supaya dikeluarkan Dari rancangan undang-undang ini Mengapa Hak-hak pekerja sama sekali Tidak diperhatikan Yang paling nyata itu adalah Ketentuan tentang pesangon Khususnya Rakyat yang berusaha Yang Selama ini lebih Banyak Dibantu oleh negara Di dalam hal Penyediaan Baik itu modal Maupun pasar Tapi agaknya Ya sekarang Lebih bebas Tidak membutuhkan Perizinan yang rumit Dan juga Bagi Usaha-usaha Yang Sifatnya Tidak Mempunyai dampak Atau konsekuensi Yang Fatal ya Seperti Obat-obatan Senjata Rumah sakit Ataupun Yang mungkin Sangat berisiko tinggi Sudah tentu Ini membutuhkan Perizinan yang Ketat Dan Yang selama ini Kita dengar Dari Omnibus Law Ini adalah Tenaga kerjaan Dalam hubungannya Dengan Fasilitas-fasilitas Yang selama ini Diberikan Kepada Tenaga kerja Yang Sekarang ini Orang harus Mandiri Dan Negara Kelihatannya Tidak Terlalu Campur tangan Terkecuali Dalam beberapa hal Yang tidak jelas Dalam undang-undang itu Atau yang membutuhkan Penjelasan Adalah Menggunakan Peraturan Pemerintah Umur hidup Dengan demikian Berarti Tidak ada pesangun Berarti RU Cipta Kerja Menghapus pesangun Itu jelas Disitu dikatakan Bahkan Penghargaan Masa Kerja Dalam undang-undang Sebelumnya Nomor 13 Diturunkan Nilainya Dan Penghargaan Penggantian Hak buruh Dihapus Balik ke Kesepakatan Kesepakatan Pasti pengusaha Menolak Jelas Pesangun Hilang Yang ketiga Adalah Penggunaan Outsourcing Yang masif Yang sebelumnya Outsourcing Hanya lima jenis Pekerjaan Sekarang Diporbolehkan Sekarang semua jenis Pekerjaan Dan tidak ada Batas waktu Seumur hidup Anak kita Para ibu Yang susah-susah Menyekolahkan Anaknya Yang Berjibaku Pontang-panting Mencari riski Tambah Menyekolahkan Anaknya Negara Membuka ruang Para agen Saya quote End quote Bukan berarti Seperti itu Tapi quote End quote Tanda petik Menjual Buruh Kepada pengusaha-pengusaha Yang serakah itu Karena Sekarang bisa melalui Agen bebas Seumur hidup Dan tidak jelas Masa depannya Yang keempat Adalah Alasannya Karyawan kontrak Sekarang bebas Dulu Karyawan kontrak Harus ada persaratan Boleh menggunakan Karyawan kontrak Kalau Paling lama Tiga tahun Pekerjaan itu Jenis pekerjaan Tertentu Untuk pre-pro Bukan mass product Bukan produksi massal Dan sebagai Sekarang syarat itu Dihapus Dibolehkan menggunakan Karyawan kontrak Semua jenis pekerjaan Dengan batas waktu Tidak tertentu Wahai ibu-ibu Dan bapak-bapak Anak-anak kita terancam Dengan Masa depannya Yang dikontrak Seumur hidup Tanpa Kejelasan nasibnya Dan di outsourcing Seumur hidup Melalui para Agen-agen Pekerja Apa Yang menampung Pekerja itu Berbahaya buat Negara ini Terlalu liberal Tidak ada Perlindungan negara Kepada rakyat Yang kelima adalah Social security Jaminan sosial Dihapus Khususnya jaminan Kesehatan Dan jaminan pensiun Dengan berlakunya Upah per jam Atau istilah Dalam undang RU tersebut Persatuan waktu Maka Tidak ada lagi Kewajiban Untuk membayar Jaminan kesehatan Dan jaminan pensiun Bagaimana menghitung Pensiun ini Dengan upah per jam Ditambah Dengan Adanya Outsourcing Dan karyawan kontrak Yang bebas Siapa yang Bayar jaminan pensiun Para guru dan pekerja itu Dunia Pekerjaan Indonesia Terancam Pekerja-pekerja lokal Terancam Ditambah yang Keenam Alasannya adalah Tenaga kerja asing Dulu Harus mendapatkan Izin menteri Sekarang hanya Sekedar pengesahan Tanpa perlu Izin menteri Siapa yang kontrol Bahwa Buru kasar Tenaga kerja asing Bisa masuk Sekarang saja yang ada Izin tertulis menteri Bisa Hilang Bisa Banyak Orang buru kasar Terus tenaga kerja asing Masuk Sudahlah Outsourcing Sudahlah kontrak bebas Sudahlah upah murah Sudahlah masa depan Tidak ada Buru-buru asing Bisa bekerja Di start up Start up Start up Dan lembaga pendidikan Sekarang bebas Untuk Memakai jasa Tenaga kerja asing Itu berbahaya Mengacap Pekerjaan lokal Yang Ketujuh adalah Yang kita sebut dengan Waktu kerja Sekarang ini Minimal adalah Maksimal adalah 7 jam sehari Dalam 6 hari kerja Senin sampai Sabtu Atau 8 jam Sehari Dalam 5 hari kerja Senin sampai Sabtu Dalam LU Cipta Kerja Di hapus semuanya Hanya dikatakan Maksimal 40 jam Seminggu Berarti orang boleh Bekerja Buru dipaksa Bekerja 14 jam Seminggu Dan buru tidak diberi Waktu istirahat Karena lemburnya Boleh 18 jam Dalam sehari Dalam seminggu Masuk saya 18 Seminggu Waktu kerjanya Tidak lagi 7 jam Atau 8 jam Ini berbahaya Untuk masa depan Penyelungan kaum buru Dan hal-hal lainnya Adalah Sanksi pidana Dihapuskan Dengan 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 Apa Dengan RU Cipta Kerja Orang tidak Pengusaha Tidak bayar upah Tidak ada saksi pidana Kelambat bayar upah Tidak ada larangan Kalau begitu saya bisa Kalau saya pengusaha Bisa bayar upah 3 bulan sekali dong Di mana negara Kalau begitu Kalau memang Tujuannya investasi Kenapa Tidak ada perlindungan Kita setuju investasi Yang tidak Kita setuju Tidak ada perlindungan Dan kemudian Hal lainnya Yang kesembilan adalah Bahwa PHK jadi mudah sekarang Tidak perlu lagi ada negosiasi Dan perlindungan dengan Serikat Turu Langsung ke PHI Dan PHI bisa langsung Mengutuskan Pengadilan hubungan Industria Karena itu Kami berpendapat 9 alasan KSPI Menolak RUU cipta kerja yang sudah Resmi diserahkan DPR Akan dilakukan Perlawanan Ini artinya Bahwa Omni Baslo ini Menunjukkan Kekuatan Pemerintah Yang Ya dalam Banyak hal Tidak terjadi Pergebatan Di DPR Itu ya Kelihatannya Dominasi Eksekutif Terhadap Legislatif Begitu Sangat menonjol Pembahasan Kancangan Undang-Undang ini Hanya ketok saja Ketok saja Tidak ada Diskusinya Itu artinya Bahwa Pemerintah Sangat kuat Dan Apabila Pemerintah Terlalu kuat Ini ya Cenderung Bahwa Tindakan-tindakan Yang Bersifat Totalitar Atau Bersifat Diktatorship Itu mungkin saja Terjadi Dan Kecenderungannya Kalau Sudah Absolut Semacam itu Kekuatannya Ya Cenderung Korop Juga Artinya Mudah Sekali Menyelewengkan Atau Menyimpangkan Beberapa Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Semangat Hidup Dan Warisan Budaya Yang Kita Peliki Mengapa Demikian Ya Karena Sekarang Ini Dunia Sangat Dipengaruhi Oleh Posisi Pasar Global Dan Kita Ya Bergantung Kepada Permodalan Asing Apalagi Kita Juga Terlalu Banyak Hutang Luar Negeri Dan Hal Itu Akan Membahayakan Apabila Investasi Tidak Berjalan Sesuai Mana Mestinya Dan Tetangga Saya Menceritakan Lalu Bagaimana Kekuatan Ini Bisa Mesejahterakan Rakyat Ya Kita Tunggu Saja Apakah Hasilnya Akan Lebih Sejahterang Hasilnya Akan Lebih Memberikan Banyak Peluang Dan Kreativitas Serta Inovasi Bagi Masyarakat Untuk Berkembang Kalau Hal Itu Dapat Membangkitkan Semangat Dan Meningkatkan Sejahteraan Berarti Omnibus Ini Positif Hanya Saja Memang Boleh Saja Orang Khawatir Kemudian Menyaksikan Bahwa Hasilnya Akan Seperti Idealisme Yang Dicita-citakan Oleh Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Dengan Pandangan Yang Mungkin Agak Lain Kita Perlu Juga Mengkritisi Bahwa Masa Depan Bangsa Ini Juga Tidak Bergantung Saja Pada Investasi Dari Luar Tetapi Bagaimana Etas Kerja Kita Kompetisi Atau Persaingan Yang Sihat Arena Global Ini Dapat Kita Menangkan Kalau Itu Yang Terjadi Maka Sesungguhnya Pancasila Dan Bangsa 45 Harus Menjadi Satu Pegangan Karena Intinya Adalah Keduanya Mendasari Perbuatan Tingkah Lagu Dan Juga Langkah Kita Menuju Ke Masa Depan Yang Lebih Selan Obrolan Saya Dengan Tetangga Terima Kasih Terima Sampai 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 Terima kasih.